Buku dari Putri Dalang dari Kabupaten Macaringan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambur asur Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Agus Menteri bersama Bejaran dari Kementerian Bapak Dirjen Bapak Habit Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Beserta Bapak Hadis dan bejaran juga Juga rekan-rekan Kepala Desa yang hari ini masih semangat Alhamdulillah Apa yang ingin saya sampaikan Mewakili rekan-rekan sebagian besar Sepertinya kita punya pemikiran yang sama dari semua rekan-rekan Kelompok satu sudah menyampaikan juga yang kami bahas di kelompok tiga Tentang kebijakan-kebijakan yang kami harapkan bisa untuk desa Begitu juga di kelompok dua Tapi ada poin penting Bahwa kami, tujuh kepala desa di kelompok tiga Berpikir bahwa target akhir dari apapun yang kita bahas Tentang tanah, air, dan udara Pada akhirnya ada kemakmulan Berarti Dasar utamanya yang kami harapkan adalah Mewariskan Tanah, air, dan udara Bukan dalam konsep objek saja Tapi dalam konsep mental yang kita wariskan kepada generasi-generasi yang ada di desa Poin konsepnya adalah Bagaimana kami berharap Bahwa seluruh desa Bisa menyediakan sebuah areal Minimal satu hektare lahan Baik itu dari tanah khas desa Ataupun tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat Tapi kurang bermanfaat Mungkin bisa dimanfaatkan untuk penelitian Pengembangan dan pemanfaatan Ada poin penting di dalamnya Bagaimana kita mendorong Terutama di generasi-generasi muda Untuk konsep ini dipertahankan secara berkelanjutan Seperti tadi saya sangat setuju Khus Menteri sampaikan Bahwa tidak berhenti pada satu kepala desa Bahwa pembangunan harus dilanjutkan Siapapun kepala desanya Dan siapapun menteri desanya Jadi Poinnya adalah Mental yang ditanamkan kepada masyarakat Untuk memahami bahwa sebuah lahan Yang kelihatannya kecil Hanya satu hektare saja Tetapi diwariskan dalam bentuk konsep Jadi yang kami wariskan adalah konsepnya Bagaimana supaya bertahan secara positif Poin lagi yang sangat penting yang tadi saya tangkap Khus Menteri sampaikan Bahwa desa bisa Lalu pemikiran bisa itu Hanya bisa ditanamkan kepada generasi-generasi muda Dengan memberikan contoh Satu hektare tanah Minimal yang kita sediakan Di sana ada konsep budaya Ketahanan pangan Dan juga konsep-konsep lainnya Yang merupakan tujuan akhir Untuk mencapai sebuah Kemakmuran Kami sepakat Tujuh desa ini Menamakannya Tanah Pengetahuan Pada dasarnya Konsep tadi Akan menjadi sebuah konsep Lengkap Tapi dengan tujuan Adalah mewariskan Sesuatu yang objeknya Bukan hanya sebuah Tanah Agar Kita semua Pemikiran Bapak Bahwa desa bisa Itu juga tertanam di sana Karena kami Dan rekan-rekan juga yakin Jika kita berpikir bisa Insya Allah Bisa Mungkin kurang lebih Itu yang ingin saya sampaikan Perwakilan dari Kelompok 3 Terima kasih banyak Wabillahi taufi Paldidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh